Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini aku dengan teman-teman Mau relaksasi Dengan pergi ke pantai Jadi Untuk referensi Silahkan dilihat videonya ini Sampai selesai Nah ini sudah sampai Di lokasi Ini tidak bisa langsung menuju Ke tepi pantai ya Karena memang harus parkir Di bagian atas Dan ini untuk menjangkau Lokasi ini memang harus Jalan kaki Sebenarnya ada ojek Cuman karena ini bareng-bareng Nah ini Jalan bersama Benarnya Ini tidak jauh ya Cuman Jalannya itu Cukup Tajem turunnya Cuman kalau misalnya Baru berangkat seperti ini Ya kita luangkan Untuk jalan kaki Jadi Kalau misalnya nanti balik Ini aku sarankan Untuk naik ojek saja Karena Bayarnya saja hanya 5 ribu Dan hitung-hitung Bisa berbagi dengan Yang lain Karena benar-benar Sangat Melelahkan Kalau misalnya Sudah balik Dan harus Posisinya itu naik Nah kabupaten Pacitan Mungkin lebih dikenal Oleh traveler Ini sebagai kota Seribu Guaya Atau Sebagai Kota Kelahiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Namun Nah disini Ternyata ada Wisata pantai indah Yang cukup Tersembunyi Yaitu Pantai Klayar Pantai ini Dikenal dengan Pasir putihnya Serta deburan Ombaknya Yang cukup besar Nah jika kalian Berencana mengunjungi Pantai Klayar ini Saksikan Videoko ini Sampai selesai Mungkin Sebagai sumber Atau referensi Nah untuk lokasi Pantai Klayar Ini terletak Di Pacitan Jawa Timur Dan berbatasan Dengan Wonokiri Yang Provinsinya Jawa Tengah Jadi antara Provinsi Tepatnya Pantai ini Diberada di Desa Kalak Kecamatan Donorojo Dan berjarak Sekitar 40 km Ke arah Barat Dari kota Pacitan Nah untuk Rote Bagi kalian Yang datang Dari arah Kota Pacitan Kalian bisa Mengikuti Dalur B Solo Pacitan Kemudian Belok kiri Di pertigaan Dada Dapan Kemudian Belok kanan Setelah Tiba di Desa Candi Lurus Terus Ikuti jalan Tersebut Sampai kalian Menemukan Pertigaan Selanjutnya Setelah itu Ikuti Petunjuk arah Yang mengarahkan Pengunjung Ke Pantai Klayar Karena Sepanjang Jalan ini Nanti Kalian akan Melewati Untuk Wisata Guagong Jadi mungkin Bisa Dua kali jalan Berkunjung Di Guagong Dan Kepantainya Bisa sekalian Kepantai Klayar Ini Nah jika Kalian Datang dari Arah Yogyakarta Kalian bisa Melalui Kota Wonosari Di Gunung Kidul Lanjut Terus Ke arah Timur Menuju Patuk Dan lanjut Terus Ke kota Wonosari Dari Dari Sana Lanjutkan Perjalanan Ke Pracimantoro Setelah Itu Lanjut Ke Kiri Bila Dimana Kalian Akan Melewati Daerah Punong Setelah Melewati Punong Kalian Akan Melihat Bapan Nama Pantai Klayar Setelah Ini Kalian Tinggal Mengikuti Petunjuk Arah Yang Ada Untuk Harga Tiket Masuknya Untuk Menikmati Pantai Klayar Ini Cukup Terjangkau Cuman Sebaiknya Harus Di Budget Lebih 30 Biar Bisa Menikmati Indah Klayar Jadi Ketika Kita Refresing Atau Ini Setidaknya Sudah Ada Anggaran Terlebih Dahulu Jadi Kita Tidak Pusing Pusing Dengan Adanya Pengeluaran Yang Dikeluarkan Untuk Berlibur Seperti Ini Karena Untuk Tiket Masuknya Ini 10.000 Untuk Dewasa 5.000 Untuk Anak-anak Nah Nanti Sedangkan Untuk Parkir Kendaraan Roda 2 Ini Dikenakan 2.000 Dan Untuk Kendaraan Roda 4 Biasanya Dikenakan 5.000 Saja Jadi Tidak Mahal Terus Untuk Fasilitasnya Ini Memiliki Fasilitas Yang Cukur Lengkap Disini Tersedia Toilet Dan Kamar Mandi Yang Bersih Jadi Ketika Kita Mau Mandi Ke Laut Ini Nanti Kita Bisa Berganti Atau Sudah Disediakan Toilet Yang Sudah Ada Nah Untuk Mengisi Perut Tersedia Banyak Warung Yang Perjualan Di Area Sekitar Pantai Klayar Fasilitas Lainnya Antara Lain Musola Ada Gasebo Ada Dan Penghinapan Juga Disediakan Di bagian Atas Ini Ketika Tadi Naik ATV Ini Banyak Pedagang Atau Penjual Pernak Perni Dari Mulai Kalung Cincin Yang Kebanyakan Itu Terbuat Dari Batu Akek Nah Dulu Waktu Jamannya Akek Lagi Puncar Puncarnya Ini Harganya Rata-rata Rp100.000 Kalau Sekarang Sudah Terjangkau Dari Rp25.000 Sampai Rp50.000 Pun Ada Jadi Tinggal Pilih Mana Yang Disenangi Nah Sama Seperti Ini Jadi Kalau Jajanan Seperti Ini Kan Biasanya Lebih Awat Daripada Makanan Jadi Kita Bisa Pakai Selama Beberapa Waktu Dan Ini Posisi Jalan Menuju Puncaknya Jadi Memang Harus Jalan Kaki Karena Aksesnya Memang Jalannya Itu Bertapak Tuh Biar Bisa Menikmati Keindahan Keindahan Pantai Dari Atas Karena Pantai Klayar Ini Termasuk Dalam Deretan Pantai Selatan Yang Identik Dengan Ombak Yang Besar Jadi Pengunjung Sebenarnya Tidak Diberbolehkan Untuk Benang Tapi Tenang Saja Disini Ada Banyak Daya Tarik Yang Bisa Kita Nikmati Nah Di Nanti Ada Tebing Setinggi Kurang Lebih 50 Meter Yang Ada Di Tengah Pantai Dan Bebatuan Yang Mirip Dengan Sping Sebentar Ini Aku Jalan Menuju Tebing Yang Ada Di Tengah Pantai Karena Ini Posisinya Ada Di Pojok Sebelah Selatan Nah Disini Ada Juga Atraksi Air Mancur Ya Karena Disini Termasuk Kering Jadi Nanti Tidak Terlihat Biasanya Itu Ada Air Mancur Alami Tinggi 10 Meter Yang Bisa Kita Nikmati Jadi Fenomena Alam Ini Terjadi Karena Tekanan Tinggi Air Laut Yang Masuk Melalui Bagian Bawah Bebatuan Nah Selain Itu Ada Juga Penyewaan ATV Yang Seperti Tadi Yang Bisa Kita Gunakan Untuk Menyusuri Bibir Pantai Bayar Tuh Herkeling Biasanya Disini Sudah Tertutup Dengan Air Laut Nah Ini Kita Bisa Duduk Duduk Disini Sambil Menikmati Sepoy Sepoy Nya Angin Nah Ini Penampakan Kalau Dilihat Dari Bagian Atas Tuh Yang Tebing Di Bagian Tengah Laut Biasanya Yang Bagian Kanan Itu Sudah Tertutup Air Laut Surut Jadi Nah Di Posisi Sebelah Gini Persis Ini Yang Ada Air Mancurnya Tapi Tengah Ini Surut Jadi Tidak Terlihat Tengah Dan Suasananya Dari Atas Itu Cukup Bagus Ini Posisi Dari Atas Mengelilingi Sampai Nanti Penghujung Laut Selatanya Terlihat Nah Di Bagian Ini Sama Dan Orang Orang Terlihat Kecil Ya Karena Ini Memang Cukup Tinggi Oh Ya Pantai Klayar Ini Rupanya Menjadi Inspirasi Bagi Penyanyi Campur Sari Almarhum Gigi Kempot Ya Karena Penyanyi Yang Dijuluki Good Father Of Broken Heart Ini Merilis Lagu Berjudul Pantai Klayar Dengan Lirik Yang Menyayat Hati Ini Pada Tahun 2017 Nah Ini Suasana Di Bagian Puncak Ada Tempat Gasebo Yang Bisa Kita Nikmati Sambil Duduk Duduk Atau Mungkin Foto Foto Jadi Kita Bisa Pilih Spot Yang Kita Sukai Nah Seperti Ini Dan Angin Yang Sangat Kencang Pokoknya Mengasihkan Deh Dan Yang Lebih Penting Kalian Harus Sampai Disini Kalau Berkunjung Kesini Nah Ini Ada Ukiran Seperti Kayu Asli Memang Sengaja Diukir Dan Ini Untuk Spot Foto Ini Ada Dudukan Ini Aku Coba Foto Terlebih Nah Ini Pak Suami Lagi Istirahat Menikmati Indahnya Sepoy Sepoy Suasana Angin Laut Nah Cukup Luas Juga Jadi Kalau Misalnya Banyak Orang Mesti Tidak Terganggu Karena Banyak Gasebo Gasebo Yang Disediakan Nah Ini Bagian Selatanya Jadi Agak Sepi Karena Di bagian Kiri Itu Memang Langsung Seperti Gunung Dan Banyak Pohon Pohon Jadi Ini Bagian Sisi Timur Untuk Pantai Klayar Dan Ini Posisi Jalan Pulang Atau Menuju Ke Bagian Yang Bawah Dan Ini Memang Dibatasi Pakar Ya Biar Aman Karena Di Bawah Itu Memang Langsung Air Rout Pemandangannya Sangat Indah Nah Di bagian Ujung Sana Itu Memang Seperti Kayak Hutan Karena Isinya Memang Pohon Pohon Dan Aku Perhatikan Memang Tidak Ada Rumah Atau Apa Ya Mungkin Harus Menuju Akses Yang Lebih Jauh Lagi Biar Ada Penghidupan Kayaknya Karena Biasanya Sirinya Itu Ada Pohon Kelapa Tapi Kalau Disini Ini Aku Jangan Aku Temukan Ini Cukup Melelahkan Juga Jadi Kalau Buat Yang Orang Tua Mesti Harus Pelan Pelan Karena Untuk Akses Naiknya Saja Tadi Sudah Agak Lumayan Jauh Tuh Ini Sudah Di Posisi Bawah Banyak Penjual-penjual Pakaian Atau Mungkin Aksesoris Seperti Yang Di Atas Tadi Kalau Yang Di Atas Tadi Hanya Satu Atau Dua Kalau Di Disini Memang Disediakan Penuh Jadi Yang Mau Bawa oleh Bisa Dicari Disini Tuh Tuh Ini Yang Posisi Di Bawah Di Bagian Puncak Tadi Nah Ini Goyang-goyang Karena Videonya Aku Ambil Sambil Jalan Ya Nah Ini Yang Teping Yang Bagian Tengah Laut Tadi Tuh Ini Banyak Gasebo Jadi Misal Kita Cape Bisa Istirahat Dan Yang Paling Enak Itu Disini Banyak Yang Jual Degan Atau Air Kelapa Dan Ini Tidak Mahal Karena Rata-rata Satunya Itu Rp12.000 Tuh Jadi Pantainya Ini Sangat Indah Nah Ini Aku Foto-foto Dengan Teman-teman Dulu Nah Karena Penyewaan ATV Tadi Masih Ada Masa Belakunya Jadi Ini Masih Digunakan Main-main Karena Katanya Yang Biasa Nyopir Kalau Baru Pegang Ini Biasanya Katanya Itu Sulit Karena Masih Ter Becah Belah Pikirannya Jadi Ketika Menaiki Itu Katanya Kayak Sepeda Motor Itu Jadi Kalau Kaki Menginjak Tanah Memang Mengganggu Nah Dan Ini Kalau Misalnya Ke Pasir Itu Memang Bebannya Harus Malah Berat Jadi Kalau Misalnya Hanya Satu Orang Itu Kurang Berat Makanya Bisa Terselip Di Bagian Pasir Nah Kayaknya Mudah Kalau Hanya Melihat Cuman Ini Beberapa Kali Dicoba Ternyata Sulit Juga Oh Ya Untuk Penyewaan Ini Satu Jam Biasanya Seratus Ribu Jadi Kalau Misalnya Kita Mau Menuju Ke Puncak Tadi Diantar Oleh Yang Punya ATV Itu Biasanya Per Orangnya Bayarnya Rp25 Kalau Ditunggu Biasanya Rp50 Nah Itu Digunakan Untuk Main Main Jadi Sekalian Kalau Misalnya Menyewa Seperti Ini Bisa Menyusuri Tepi Pantai Secara Keseluruhan Jadi Makanya Kenapa Harus Dianggarkan Biar Kita Bisa Menikmati Suasana Pantai Ini Dengan Senang Jadi Sudah Ada Perkiraan Jadi Kalau Misalnya Mau Berlibur Apalagi Ke Pantai Klayar Ini Maling Tidak Tadi Ada Parkir Terus Uang Masuk Untuk Dewasa Rp10 Anak Anak Rp5 Terus Yang Terpenting Penyewaan ATP Ini Kalau Menyewa Rp100 Selama Satu Jam Terus Untuk Bayar Diantar Tadi Rp50 Ditunggu Kalau Hanya Diantar Saja Rp25 Rp25 Per Orang Nah Ini Kan Bisa Lebih puas Lagi Kalau Hanya Mewa Jadi Kalau Meskipun Uang Yang Kita Keluarkan Itu Rp300 Rp300 Rp400 Tapi Dengan Ada Perkiraan Perkiraan Seperti Ini Kan Kita Lebih Enjoy Nah Ini Untuk ATV Memang Banyak Karena Disini Memang Sudah Disediakan Ya Sekalian Main-main Kalau Di rumah Biasanya Belum Ada Dan Ini Mumpung Bisa Pakai Jadi Digunakan Sebaik Mungkin Sudah Cukup Puas ya Karena Sudah 3 atau 4 jam Ini Kita Waktunya Pulang Jadi Manfaat Menyewa ATP Seperti Ini Kita Bisa Menghemat Tenaga Karena Tidak Capek Dengan Jalan Kaki Karena Untuk Menikmati Atau Menyusuri Keindahan Pantai Ini Sangat Jauh Jadi Buat Teman-teman Yang Mau Berkunjung Kesini Silahkan Siapkan Dulu Budget Biar Bisa Menikmati Keindahan Pantai Klayar Ini Secara Puas Nah Jangan Lupa Like Dengan Videoku Ini Jika Kalian Suka Dengan Tanda Notifikasinya Biar Tidak Ketinggalan Di Video Aku Selanjutnya Terima Kasih Yang Sudah Nonton Videoku Ini Sampai Selesai Semoga Ini Bermanfaat Dan Menjadikan Referensi Buat Kalian Yang Mau Berlibur Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa